Intro 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 Taukah kalian? Taukah kalian? Halo, Mintonet It's Nia And welcome back to my channel Ini gak jauh-jauh dari Yang namanya makhluk-makhluk-makhluk aneh Kalian pernah tau gak? Sebenernya Di wajah setiap manusia itu Hidup atau ditinggali kutu Jadi wajah yang ditinggali Kutu Demodex ini biasanya Itu beruntusan Atau punya Ada jerawat-jerawat gitu Di bagian wajahnya dia Tanpa kita sadari, sebenernya kita memiliki Jutaan mikrobatik Yang ada di tubuh kita Termasuk yang ada di wajah kita Apakah kalian pernah berpikir bahwa Di wajah kita itu sebenernya Hidup sebuah makhluk Yang dapat merusak kulit kita Mereka adalah tungau mikroskopis Berkaki dilapan Dan sangat mirip Seperti laba-laba Hampir semua manusia Punya si Binatang ini Karena mereka suka banget Makan minyak dan kulit mati Yang ada di wajah kita Dan mereka juga berkembang biak Dan setelah itu mati lagi Kalau bisa kita nggak bersihin dengan benar Tumpukan-tumpukan jasad-jasad Siku tubuh ini Bakal nempel-nempel di muka kita gitu Itu juga yang bisa ngebuat Muka kita tuh jadi jerawasan guys Ada dua jenis tungau Yang hidup di atas wajah kita Yang pertama Susah banget nyebutinnya Tapi aku coba oke Demodex folliculorum Dan di Brevis Mereka adalah hewan atropoda Kelompok hewan Yang masuk dalam kategori Hewan bersendi Berkaki seperti kepiting Dan serangga Tungau Demodex memiliki delapan kaki Gendut Delapan kaki yang gemuk Di sekitar Atau dekat dengan kepalanya mereka Tubuh mereka memanjang Mirip seperti cacing Di bawah mikroskop Kalau bisa kalian lihat Pakai mikroskop itu Mereka tuh kayak kegirangan Berenang-berenang Di minyak-minyak mukanya kalian Bisa bayangin gak? Di dalam wajah kalian itu Ada kutu Demodex Terus dia lagi berenang-berenang Nyantai Scrolling-scrolling dumai Sambil minum jus Demodex tinggalnya di dalam Pori-pori Pori-pori Lapisan kulit kita Dan di dalam Rambut-rambut Jadi di bulu mata kita Ini juga bisa ada Kutu Demodex-nya guys Di rambut juga bisa ada Sedangkan The Brevis Hitungnya The Brevis ini Lebih suka hidup di bagian Paling dalamnya lagi Yakni di Kelenjar sebatu Kelenjar mikroskopik Yang ada di bawah Bagian jaringan kulit kita Ihhh Kalian bisa bayangin gak? Mereka berkembengdiak Bertelur Di dalam wajah kalian Ihhh Selain di wajah Mereka dia juga Biasanya tumbuh Di bagian tubuh kita Yang lain Seperti bagian genital Dan bagian dada Nah Nih Harus dibersihin ya Para ilmuwan Sebenarnya sudah lama Mengetahui bahwa Manusia ini Sebenarnya adalah Pebawa Tungau Terbesar Tungau pertama yang ditemukan adalah Tungau The Folicolorum Pertama yang ditemukan Terdapat pada kotoran Telinga manusia Di telinga gitu Ini juga ada Tungau Ya Bahwa Sekitar 14% Dan manusia memiliki Tungau Mereka juga menemukan DNA Dari Demodek Di setiap wajah yang mereka uji Jadi mereka itu kan Uji Laboratorium gitu kan Sample-sample nya kan Wajah-wajah manusia Jadi di setiap wajah manusia Yang dia coba Untuk teliti Di setiap wajah manusia Itu juga ada Tungaunya Populasinya dari Tungau ini Mencapai ribuan What? Setidaknya Minimalnya Ada dua ekor Tungau Yang hidup di bulu mata kita Oh my god Beneran ada Tungau apa? Mana sih? Berapa peneliti Beberapa peneliti Tapi tenang Nggak semua Demodex itu jahat kok Jadi ada juga Demodex Yang ngemaken kayak bakteri yang ada di kulit kita guys Mereka juga berguna untuk tubuh Kayak sel-sel kulit mati Mereka yang makan tuh Terus kayak kelenjar minyak berlebih itu Mereka juga yang makan Dan cara pengembang biakannya si Demodex ini adalah Mereka bertelur Di selah-selah kulit pori-pori manusia Jadi di dalam pori-pori kita itu ada dia bertelur Tungau Tungau ini memiliki jenis telur yang ukurannya lebih besar Tiga kali lipat daripada badannya si Demodex sendiri Dan mereka cuma bisa mengeluarkan telur Biasanya satu telur aja di setiap perkembang biakannya dia Karena ukurannya tiga kali lebih besar tadi ya Sejauh ini para peneliti Masih belum dapat secara spesifik mengenali makhluk kecil ini Tapi yang kita bisa tahu Bahwa tubuh kita adalah merupakan Home sweet home-nya spesies kecil lain Nah, nggak nutup kemungkinan juga Sebenarnya ada ekosistem lain yang berarti tubuh kita Hal ter-extreme yang dapat kita rasain Dari itu Demodex ini adalah rasa gatal pada wajah kita Kulit kasar, jerawat, dan penuaan dini Meski dia nggak mematikan Tapi mempengaruhi penampilan seseorang guys Jadi kalau lu nggak good looking bisa jadi di dalamnya ada banyak Demodex-nya Canda Demodex ini kira-kira hidupnya 3mm di bagian dalam kulitnya kita Jadi ini kan kulit luar kita Terus ada 3mm lagi di dalam Mereka hidupnya di dalam situ Bentuknya si Demodex ini namanya cakar Cakar Nah, hal ini juga yang biasa ya Bisa bikin muka kita tuh tiba-tiba gatal tanpa sebab Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba garuk ngerasa gatal di muka Tanpa sebab itu bisa jadi kalian lagi di cakar-cakar sama si sungau ini Biasanya ya Demodex emang lebih banyak tumbuh di kulitnya wanita Kenapa? Karena wanita suka menggunakan kosmetik-kosmetik yang disukai sama si Demodex itu sendiri Demodex ini juga suka sama lingkungan yang kotor gitu Jadi kalau muka gitu kotor berminyak dia tuh suka banget Itu bisa jadi bikin si Demodex ini tuh banyak di wajah kita Faktor usia juga mempengaruhi banyaknya suatu tungau ini Demodex dapat berpindah tepat dari satu inang ke inang lainnya Mengalami kontak fisik Kalau misal kita tinggal atau tidur sama kakak atau adek Itu bisa jadi sharing tungau Demodex juga dijadikan salah satu penyebab jerawat Infeksi kelopak mata, kehilangan bulu mata Dia juga merusak kolagen dan elektrisitas kulit Sehingga menyebabkan penuaan dini Menggerogoti epidermis kulit Sehingga membuat kulit itu lebih terlihat kusam Jangka hidup si Demodex ini adalah 90 hari Setelah itu ya akan mati Jika Demodex yang mati tersebut tidak dibersihkan Semakin lama akan semakin menumpuk bangkainya Bangkai-bangkai inilah yang menumpuk di kulit Dan membuat kulit kita itu jadi kasar Kusam dan menurun elastisitasnya Nah, kenapa kita sebagai wanita atau laki-laki itu diwajibkan untuk scrubbing kulit Itu fungsinya adalah itu Karena di dalam tubuh kita ini ada mikroba yang kecil banget Kayak Demodex ini Dia tuh hidupnya cuma 90 hari kan Dia bakal mati Nah, mati itu dia jatuhnya di kulit kita Kalau misalnya kita nggak bersihin Nggak bersihin Itu bakal menyebabkan penurutan atau penurunan elastisitas kulit Dan buat kusam wajah Hal ini juga yang perlu kita ketahui bahwa Suatu produk yang mengandung pengelupasan itu Dapat diartikan baik dalam artian tidak terlalu berlebihannya Karena memang kulit kita itu secara beberapa waktu Memang harus mengalami eksploit Dikupas gitu kan Maksudnya dibersihkan gitu Karena memang ada hewan-hewan yang ada di dalam kulit kita ini yang mati Dan itu juga yang mau dibuatkan kulit kita itu jadi kusam dan jerawatan biasanya Nah, biasanya kalau misalnya udah berumur itu Kita mempunyai bintik-bintik atau flek-flek hitam pada wajah kan Nah, ini juga bisa disebabkan dari si bangkai-bangkainya Demodex tadi Bersihin wajah kalian guys Scrubbing guys seminggu sekali Jangan tiap hari juga sih Kalau tiap hari ini sensitif seluka-luka Ini malah seminggu sekali lah di scrubbing mukanya Biar tetap leasing Penyakit yang disebutkan oleh Demodex ini tidak berbahaya untuk manusia sih Tapi dia berbahaya untuk fisik kalian guys Sumpah Karena memang di dunia ini kita dilihat dari good looking kan kebanyakan Dan ini tuh menggagu banget Caranya tuh kalian harus selalu bersihkan wajah kalian Setiap pulang kerja atau dari mana-mana Jangan lupa bersihin wajah kalian Seminggu sekali juga jangan lupa scrubbing Muka kalian scrubbingnya juga jangan kayak Semangat gitu jangan Karena itu bisa bikin kulit iritasi, luka Bukannya jadi bagus nanti Malah bikin merah-merah Tapi lebih baik kalian lakukan dengan halus saja Menggunakan scrub scrub Di drugstore-drugstore biasanya udah ada sih Kayak kabun scrubbing Atau pakai lulur wajah Itu bisa kalian lakukan Demodex ini sensitif sama bahan-bahan yang mengandung sulfur Nah tapi satu nih kekurangannya si sulfur ini Dia nggak bisa masuk ke bagian kulit paling dalam Sementara demodex itu suka banget Tinggal di dalam lapisan kulit yang agak lebih dalam lagi Si sulfur ini itu biasanya cuma sampai luarnya aja nggak sampai ke dalam gitu Ya itu tadi salah satunya scrubbing wajah itu udah yang paling bener Kalau nggak salah ada obat demodex ya Nah itu bisa kalian coba juga untuk kayak ngilangin si demodex yang ada di wajah kalian Oke Hah akhirnya selesai juga Gimana guys? Gimana hari ini? Video yang hari ini aku bawain Menarik kah? Informatif kah? Buat kalian? Kalau informatif Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Terus like-nya juga Dan jangan lupa aku bikin lonceng notifikasinya Saat kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku And as always Semoga kalian tetap sehat Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Itu penting banget Kalau kalian bilangnya itu hoax atau apapun itu nyata guys ada Jangan lupa pakai masker Jangan lupa gigi tangan Kalau nama lu And sanitizer And the last Terima kasih untuk menonton videoku Dan bye-bye See you di next video selanjutnya Alright Tumbuh ya Video yang lain Sampai jumpa